Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan pengalaman terkait kerja praktik di PT Semen Indonesia Persero TBK Pabrik Tuban yang dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 31 Januari 2022. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya Lintangnya Sika Putri, NRP 025-1940-036 dan rekan saya Dea Fildrina Kostradienti, NRP 025-1940-016 dengan dosen pemimbing Bapak Sidi Triwi Caksana. Hal yang akan kami jelaskan yang pertama adalah pelaksanaan KP dan yang kedua adalah topik KP. Pelaksanaan KP diawali dengan adanya pengarahan dari perusahaan secara general, kemudian adanya pengenalan tempat unit kami yaitu unit of reliability maintenance, kemudian penjelasan materi dan kasus di lapangan, dan yang terakhir adalah observasi lapangan dan pengumpulan data untuk melengkapi laporan KP. Topik KP kami adalah analisis kegagalan pada trunion plate dalam finish mill 5 di pabrik tubang 3 PT Semen Indonesia Persero TBK. Untuk latar belakangnya, proses produksi semen, salah satunya pengilingan akhir, membutuhkan alat yang disebut dengan finish mill. Pada alat ini terdapat komponen trunion plate yang berfungsi sebagai penutup. Gerakan pengilingan terjadi karena adanya gaya impact dan gaya gesek antara grinding ball dengan material. Oleh karena itu, dibutuhkan siwat ketangguhan yang tinggi untuk komponen trunion plate. Terdapat kasus kerusakan pada komponen trunion plate berupa deformasi yang diakibatkan oleh gaya impact dan kerja yang terus-menerus, sehingga mengakibatkan komponen mengalami keretakan. Tujuan dari laporan kami yang pertama adalah menentukan mekanisme kegagalan komponen trunion plate pada finish mill. Yang kedua, menganalisa faktor penyebab terjadinya kegagalan. Dan yang ketiga adalah mengetahui cara untuk mengatasi kegagalan yang terjadi. Berikut adalah skema dari produksi semen, diawali dari crusher, kemudian raw meal, kemudian killen atau pyro-process, kemudian semen meal, kemudian peker, dan berakhir di pelabuhan untuk distribusi. Selanjutnya adalah mesin finish mill yang masuk di proses semen meal. Mesin ini berbentuk silinder horizontal seperti pada gambar sebelah kanan yang diisi dengan bola baja dan berputar pada porosnya. Untuk selanjutnya, trunion plate. Trunion plate merupakan salah satu komponen dari mesin finish mill, yaitu tutup finish mill sebelum liner head. Untuk trunion plate sendiri ditunjukkan pada gambar nomor satu. Analisis kegagalan komponen trunion plate dalam finish mill 5. Pada bulan November tahun 2020, PT Semen Indonesia persyarat TBK pabrik tuban 3 sedang melaksanakan maintenance rutin. Kemudian pada finish mill 5 di pabrik tuban 3 ditemukan retakan komponen trunion plate. Berikut merupakan gambar dari keretakan tersebut dengan panjang 360 mm. Hasil pengujian liquid penetran tes. Berikut merupakan salah satu contoh hasil dari liquid penetran tes. Dan di sebelah kanan merupakan gambar titik-titik indikasi terjadinya krek dari A hingga G. Hasil pengujian ultrasonic tes. Pada pengujian ini digunakan alat sonates dengan prop sudut. Dan berikut merupakan salah satu titik krek pada posisi E dengan kedalaman 32 mm. Berikut merupakan data hasil pengukuran kedalaman dan panjang krek posisi krek A hingga G dengan kedalaman dan panjang dalam satuan mm. Untuk pembahasan ditemukan 7 titik krek pada trunion plate. Ada pun kemungkinan penyebabnya yaitu yang pertama lifetime. Mesin finish mill 5 ini telah beroperasi selama kurang lebih 26 tahun. Komponen yang berkontak langsung dengan grinding ball adalah turunan liner yang melapisi trunion plate untuk melindungi dari aliran material. Dengan adanya turunan liner maka tingkat kawasan pada trunion plate dapat dikurangi. Namun dikenakan finish mill 5 ini sudah beroperasi dalam jangka waktu yang sama sehingga sangat mungkin jika terjadi krek pada trunion plate. Yang kedua ukuran chamber yang tidak sesuai dengan standar. Ukuran chamber terlalu sempit sehingga pergerakan grinding ball terbatas. Proses penggilingan terjadi karena adanya gaya gesek dan gaya impact antara grinding ball dengan material semen. Sehingga grinding ball menumbuk trunion liner secara terus menerus. Kondisi beban yang berulang pada proses ini kemudian menyebabkan adanya keausan telah. Yang ketiga komposisi material bahan baku semen. Mesin finish mill ini dirancang untuk penggilingan klinker, gipsum, limestone, dan fly ash. Limestone dan silika merupakan jenis batuan dan mineral abrasif yang sering digunakan dalam dunia industri. Material abrasif tersebut dapat menyebabkan keausan abrasif pada trunion liner yang nantinya juga akan berakibat pada trunion plate. Untuk mengatasi masalah crack tersebut dilakukan pengelasan untuk menghemat biaya dan waktu yang sekiranya tidak mengganggu proses produksi yang dapat berakibat pada kerugian besar perusahaan. Pengelasan yang dilakukan adalah jenis SMAW dengan tipe sembuhan boot join dan tipe kampu V. Ada pun kesimpulan dari laporan ini yang pertama mekanisme kegagalan diawali gaya gesek dan gaya impact antara grinding ball dengan material semen. Grinding ball yang menemukan liner menyebabkan kemampuannya menurun atau aus. Keausan tersebut terjadi karena tidak mampu melakukan pedir gaya impact dari grinding ball. Yang kedua terdapat tiga faktor penyebab kegagalan pada turunion plate. Lifetime ukuran chamber yang tidak sesuai dengan standar dan adanya material abrasif yang menyebabkan keausan abrasif. Dan yang ketiga kegagalan diatasi dengan melakukan pengulasan SMAW untuk menghilangkan daerah krek. Baik, sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.